Siapa sih sebenarnya Sugi Nur ini? Halo Sobat Media Indonesia, kembali dalam The Editor. Anda tahu Sugi Nur Raharja? Ya, nama lengkap dari penceramah yang kerap disapa Gus Nur oleh para pengikutnya itu. Kali ini ia kembali memanti kontroversi. Pernyataannya tentang Nahdlatul Ulama berujung pelaporan dugaan pidana ujaran kebencian. Sugi Nur pun mendekam ditahanan, tepatnya ditahanan Baris Krim Mabes Polri. Ia juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Pernyataannya itu yang memantik kemarahan warga Nahdiin ia sampaikan dalam akun Youtube milik Ahli Hukum Refli Harun. Saya kutip dari tayangan Youtube tersebut, ini pernyataan Sugi Nur. NU sekarang seperti bus umum, sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya juga begitu. Dan penumpangnya kurang ajar semua. Perokok juga, nyanyi juga, buka urat juga, dan dutan juga. Jelas saja hal ini sangat memantik amarah para Nahdiin. Mereka bereaksi, laporan berdatangan ke polisi. Sugi Nur diduga menyebarkan informasi bermuatan Sarah, penghinaan, sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan. Siapa sih sebenarnya Sugi Nur ini? Kenapa track recordnya rekam jejaknya selalu menjelek-jelekkan NU? Padahal ia sendiri mengklaim dirinya sebagai Nahdiin. Ini menjadi kontroversi juga di kalangan NU. Apalagi dengan sebutan Gus. Yang dalam tradisi NU, Gus disematkan bagi anak yaib pengasuh pondok pesantren. Atau juga kepada ketua pondok pesantren yang biasa disebut lurah pondok. Yang jelas, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Mas Duki Bayudowi juga mempertanyakan dari mana sih gelar Gus itu? Ini pernyataan Mas Duki. Saya nggak tahu ya, Pak Sugi Nur ini, Gus apa benar sudah juga nggak tahu. Punya pesantren, trakiai, saya nggak tahu. Tapi kan tidak sekali dua kali dia bicara soal membuat orang tersinggung, ucap Mas Duki. Saya melihat sebenarnya memang nggak ada persoalan lah apa itu gelar Gus atau tidak. Yang penting, jika ulama menyampaikan ceramah, menyampaikan dakwah, poinnya adalah bagaimana dakwah itu disampaikan dengan kedamaian, kesantunan. Ceramah ya ceramah aja, nggak perlu memprovokasi. Jangan memantik permusuhan dan kebencian. Ada pembelaan yang disampaikan oleh Sugi Nur, bahwa dia menyatakan mengkritik NU bukanlah hanya dia saja, tapi banyak pihak lain yang juga ikut mengkritik NU. Artinya, ya Sugi Nur merasa pernyataannya itu tidak masalah, dan dia merasa itu ya sah-sah saja. Dan memang, dalam Youtube yang berjudul Munjiat itu, ada disclaimer yang disampaikan Sugi Nur bersama Refli dalam perbincangannya. Bahwa yang mereka sampaikan, merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Namun, bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat membenarkan provokasi. Kritik, ya nggak masalah kritik. Selama itu tidak dibumbui dengan upaya merendahkan martabat warga negara lainnya. Sebelumnya, Sugi pernah difonis satu tahun setengah atas kasus ujaran kemencian juga kepada NU, yakni kepada para pemuda NU. Upaya Sugi Nur untuk mendiskreditkan NU selama ini, seakan tak ada habisnya. Tidak ada kapoknya, tapi nggak tahu apa salah NU kepada dia. NU memang bukanlah organisasi yang tidak boleh dikritik. NU harus dikritik memang. Banyak hal kekurangan terhadap NU. Tapi ya, bok, kritiknya jangan merendahkan martabat warga negara lainnya. Jika Sugi Nur tetap provokatif, sikapnya seperti ini tetap dipelihara, ya konsekuensinya dia juga harus tegar jika mendapatkan ganjaran lewat proses hukum. Yang jelas, pengurus Nahdlatul Ulama menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada aparat kepolisian yang bertindak cepat dalam mengamankan Sugi Nur Raharja. Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah Razikin menyatakan bahwa penangkatan terhadap penceramah Sugi Nur merupakan langkah tepat. Saya kutip pernyataan Razikin. Kita tahu kader-kader muda NU sangat militan dalam menjaga NU sebagai rumah besar mereka. Idealnya, sikap saudara Gus Nur sebagai pendakwah memberikan keteladanan. Kan Nabi Muhammad diutus untuk memberikan keteladanan. Jadi dalam situasi apapun, sikap keteladanan itulah yang harus tetap dijaga. Itu kata Razikin. Di tengah apresiasi terhadap aparat, muncur pelawanan dari pihak Sugi Nur. Kuasa hukum mereka menilai bahwa penangkapan kliennya tak sesuai dengan prosedur. Kepala Bilo Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awis Tiono menyatakan bahwa silahkan kuasa hukum atau keluarga dari Sugi Nur untuk mengajukan pra-peradilan. Kepolisian sudah bertugas secara profesional. Menarik kita tunggu bagaimana Sugi Nur bersama kuasa hukumnya berupaya untuk membuktikan apakah benar polisi punya kesalahan dalam prosedur. Kita tunggu selanjutnya.